Pemirsa lagi-lagi anggota polisi diperiksa divisi profesi dan pengamanan Polri. Kali ini dipicu viralnya video rekaman super truck yang dipalak sekarung bawang sebagai pengganti sanksi tilang. Alhasil anggota Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta itu kini dipindahkan ke Polda Metro Jaya untuk bertugas di pos pelayanan masyarakat. Aku sebenarnya minta maaf bos, aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung itu bos. Video ini beredar di media sosial memperlihatkan seorang anggota Polantas bersama motornya yang siap membawa pergi sekarung bawang di jalur P2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangeran. Terdengar pula suara supir truck yang mengaku telah dipaksa memberikan upeti tersebut sebagai pengganti sanksi tilang. Lantaran didapati tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan dan logistik. Tolong rekan-rekan, bantu kondisikannya ya. Pasca viralnya video, Polda Metro Jaya langsung menyampaikan klarifikasi bahwa peristiwa itu terjadi pada 1 November lalu sekitar pukul setengah 6 sore. Dan benar, petugas itu adalah anggota Satlantas Polresta Bandara berpangkat AIDDA. Saat ini, oknum tersebut sedang diperiksa di visi propam Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan sudah tegas, kita lakukan pemeriksaan di propam Polda Metro Jaya dan ditarik dari jabatannya sebagai anggota Satlantas Polresta Bandara. Sekarang kita tempatkan di Polda Metro Jaya sambil menjalani pemeriksaan. Yang bersangkutan pun akan kita tahan. Jusri merekaskan apabila terbukti bersalah, oknum tersebut akan mendapat sanksi tegas berupa pemecatan. Dari Jakarta, Rian Rahman Rizki Ihwal, Aiyus, melaporkan. Yang luang Rp100.000 tidak mau, kiranya satu karung bawang.